Terima kasih Anda masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara pelaku pembobolan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM asal Lampung di Bekuk saat beraksi di kota Probolinggo, Jawa Timur pada minggu sore. Aksi ini diketahui setelah petugas vendor ATM menemukan banyak uang tersangkut dalam mesin ATM selama 3 hari terakhir. Dari rekaman kamera pengawas inilah aksi pembobolan ATM yang dilakukan kawanan pembobol ATM asal Lampung terungkap. Mereka pertama kali membobol ATM di Jalan Raya Lumajang. Dua pelaku masuk ke dalam ATM lalu mereka mengeluarkan sebuah alat pencongkel untuk menguras uang dalam mesin ATM. Aksi ini terungkap setelah vendor menemukan uang tersangkut di 5 mesin ATM berbeda sejak 3 hari terakhir. Petugas vendor bersama polisi kemudian mengawasi ATM di Jalan Ahmad Yani Mayangan. Usaha tersebut pun membuahkan hasil. Setelah 1 jam menunggu, 3 pria yang mengendarai minibus datang ke ATM. Dua orang masuk ATM dan seorang lagi menunggu di luar. Polisi langsung menyergap mereka namun sayang, dua orang pelaku berhasil melarikan diri. Polisi hanya berhasil menangkap satu pelaku, yakni SG, warga Provinsi Lampung. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang 10 juta rupiah, mobil R3, dan alat penjepit uang. Dugaannya ada 3, 1 orang yang sudah berhasil diamankan. Modusnya? Inisial yang sudah berhasil diamankan, inisialnya R. Warga? Warga Provinsi Lampung. Berarti dugaan komplotan Lampung ya, Dania? Iya, bisa jadi komplotan Lampung yang bermain di luar. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu dua pelaku lainnya. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.